Intro Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengingatkan kondisi global yang belum stabil dapat mempegaruhi inflasi. Meski demikian, saat ini inflasi di tanah air masih terkendali dengan persentase 2,84% years on years. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam pertemuan rakornas pengendalian inflasi di tahun 2024 bersama TPID Setanah Air. Target inflasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1% masih terjaga dengan baik. Namun demikian, kejualan global dinilai patut diantisipasi yang bisa mempengaruhi kenaikan harga barang dan pangan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan Bank Indonesia bersama pemerintah bersinergi menerapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian tanah air. Intrin trend inflasi ini sudah dalam 10 tahun terakhir menurun dan terkendali rendah. Bahkan termasuk yang rendah di dunia pada saat ini. Inflasi HK bulan Mei 244 tercatat sebesar 2,84%. Terjaga dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Di sebagian besar daerah, inflasi juga berada dalam kisaran target. Didukung perangnya sebegian pengendalian inflasi oleh pemerintah, pusat, dan daerah, serta konsistensi kebijakan pemerintah dalam koordinasi terakhir di pengendalian inflasi pusat dan daerah. Kerjasama dengan pemerintah daerah tur diaratkan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Hermansa melaporkan.